Terima kasih Terima kasih Amin Hari ini kita akan membahas sebuah renungan dengan judul kepastian Wah ini anak-anak gue udah seneng nih ya Terutama yang sedang menantikan kepastian Emang gue jemuran digantung dulu Caelah Payip on bambu 1 Thessalonica 1 ayatnya yang kelima Sebab injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja Tapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus Dengar baik Dan dengan suatu kepastian yang kokoh Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja diantara kamu Oleh karena kamu Jadi firman Tuhan itu tuh bukan sekedar kata-kata saja Tapi Alkitab katakan ada dengan kekuatan Dan oleh roh kudus Dan dengan suatu kepastian yang kokoh Saudara tau kan saudara Para murid-murid Yesus Para rasul Para misionaris Para palawan iman di Alkitab Mereka tuh rela disiksa Mereka tuh rela mati Bahkan mereka rela hidup dalam penderitaan Di penjara Di fitnah Mereka rela melakukan yang namanya Berbagai macam hal Doing extra mile Bahkan melewati through the fire Melewati api Melewati cacian Dan siksaan dan sebagainya Demi injil Beberapa misionaris mereka pergi ke pedalaman Mereka tinggalkan daerah yang nyaman Pergi ke pedalaman Bahkan kalau saudara tau Kisah-kisah yang kemarin Ada anak-anak muda Yang misalnya Kagum dan bangga Mereka masuk ke sebuah daerah Di sebuah pulau terluar Di samudera saudara Dengan kapal Saudara dijual hartanya Untuk beritakan injil kepada suku tersebut Saya mau tanya Kenapa mereka bisa begitu yakin Kenapa mereka bisa rela melakukan ini semua Karena mereka tau Injil yang mereka beritakan adalah sebuah kepastian Bukan isapan jempol semata Bukan dongeng nenek tua Bukan tipu-tipu Bukan bisa-bisaannya manusia Karena kalau injil kerajaan surga Hanya tipu-tipu Ketika Yesus mati Maka para mulut akan bubar Tapi ketika Yesus mati Bangkit Injil diusul Dibitakan begitu hebat Mereka karena itu Ada kepastian Apa kepastian apa yang kita akan terima Yang pertama Kita akan mempelajari Kita melihat kebenaran firman Tuhan Sama-sama kita lihat Markus 5 Ayatnya yang ke 36 Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka Dan berkata Kepada kepala rumah ibadat Jangan takut Percaya saja Masmur 25 Ayat 3a Ya semua orang yang menantikan engkau Tidak akan mendapat malu Kepastian apa yang bisa kita alami dalam hidup ini Yang pertama Kepastian tidak akan dipermalukan Tapi Pak Pendeta Saya dipermalukan Kalau engkau berjalan dengan kebenaran firman Tuhan Kalau engkau yang menak Oh saudara memang salah Saudara memang yang cari penyakit Ya firman ini berlaku untuk mereka Yang percaya kepada firmannya Dan melakukannya Tapi Pak Pendeta sudah melakukan firman Tuhan Saya dipermalukan Kelihatan yang sekarang dipermalukan Nanti Tuhan akan tunjukkan Tuhan akan kasih lihat Bahwa orang yang berharap kepada Tuhan Tidak akan pernah dipermalukan Mama saya meninggalkan kepercayaan lamanya Ikut Yesus Dan orang bilang Lihat ya nanti Lihat nanti Lihat nanti Walaupun ada masa Dimana ketika Papa meninggalkan Mama Kelihatannya keadaannya dipermalukan Tapi ketika kemarin Saya atas anugerah Allah Sidang atau lulus Wisuda S3 saya doktoral teologi Mama saya foto Dan foto sekeluarga besar Dan beberapa keluarga yang lain Beberapa orang bilang Hebat ya Seorang janda Bisa besarin 6 orang anak Dan 6-6 nya bisa dipakai Tuhan Dan mama saya berkata Karena saya menaruh harapan sama Yesus Maka saya gak pernah dipermalukan Saya bisa cerita banyak hal sama saudara Apapun yang saudara lakukan bagi Yesus Tidak akan pernah dipermalukan Percaya Kepastian Tidak akan dipermalukan Selama engkau berpegang kepada Kristus Maka selama itu Tuhan tidak akan pernah melepaskan saudara Dia akan menjaga engkau Dia akan membela engkau Yang kedua Kepastian apa yang akan kita terima Ketika kita Percaya kepada Tuhan 2 Timotius 4 Ayat 5 dan 7 Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pemberitaan Pekerjaan pemberitaan Injil Tunaikanlah tugas pelayanan Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan Saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Ayat 5 dan 6 Kita mengatakan Paulus hidup berat Bahkan mencucurkan air mata Bahkan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Paulus mati dipenggal oleh Kaisar Selama hidupnya dia keluar masuk penjara Tapi setiap kali keluar Paulus bukannya makin Mohon maaf saudara Takut Tapi malah makin berani Paulus bukannya malah makin Mohon maaf ya Kalau ibarat orang itu Sudah kayak gimana Tapi makin hebat Makin hebat Makin hebat Bahkan dia menghadapi kematian Bukan dengan ketakutan Beberapa waktu yang lalu Saya pernah pergi Bible study Bible study in Rome Sama dengan gereja Tiberias Tempat saya melayani Tempat saya bertumbuh Dan saya masuk ke sebuah tempat Namanya Colosseum Di Roma Disitu orang pada ngambil tanahnya Saudara pasirnya Karena tanah disitu disebut sebagai tanah martir Karena banyak sekali orang yang Kristen mati disana Dan ketika saya disana I do research Saya research, belajar Tanya sama tour guide disana Tanya sama orang-orang disana Dan sebuah fakta menarik memberkati saya Pada zaman kekaisaran Nero Karena kebakaran kota Roma Nero mempersalahkan orang Kristen Saudara orang Kristen pada masa itu Mengalami aniaya begitu hebat Mereka bukan saja ditangkap Saudara Tapi mereka itu dibakar hidup-hidup Disalibkan dan dibakar Dan mayat mereka Ditaruh malam-malam Untuk apa? Menerangi kota Roma Jadi kalau zaman sekarang Saudara mungkin lihat kiri-kanan ada mayat yang dibakar Bahkan yang menarik Ketika mereka di kolosium Saudara Menghadapkan pertarungan dengan singa Dengan macan Singa macan itu saudara Tidak dikasih makan beberapa hari Dan ketika mereka dilepas Mereka disiram oleh darah Atau disiram oleh daging-daging Bayangin singa belum makan Disiram oleh darah Tapi dalam kejadian itu Banyak orang terima Yesus Kenapa? Karena setiap kali orang Kristen keluar Dari gladiator itu saudara Mereka tidak takut Mereka berjalan dengan berani Sehingga banyak orang Bahkan para pejabat-pejabat Para filsafat-filsafat Filsuf-filsuf melihat itu Dan berkata kayak Kok orang mau mati gak takut ya Kok orang gak mati Kok malah pede ya Bahkan beberapa catatan sejarah Menyatat banyak orang Kristen Menyerahkan diri Untuk masuk ke dalam situ Kadang lagi mereka Kematian Membiarlah Kristus Adalah sebuah kehormatan Genap kata Paulus Hidup Karena bagiku hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Pilipi 1 Ayatnya Yang ke-21 Kepastian Hidup Berani Pasti Kalau kita punya Yesus Kita berani Bukan karena kita hebat Kita berani Bukan karena kita jago Kita berani Karena kita punya Yesus Yang ketiga Kusukaan saya Kepastian apa Kepastian Surga Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Dan apabila Aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Membawa kamu ke tempatku Supaya dimana aku berada Kamu pun Juga Berada Kepastian Surga Kalau Tuhan berjanji Dia Pasti Terpati Bagikan gabar baik ini Kepada orang-orang Di sekitar Surga Bilang Kepastian Hey Ada kepastian Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah Bilang Berkatku pasti Musizatku pasti Hidupku Pasti Dijamin oleh surga Yang punya surga Crazy love with you Sama-sama kita datang Sama Tuhan Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Perbuatan wajahin Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Ku beri kemuliaan dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan dan hormat Ku beri kemuliaan dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau